Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait penilaian akhir semester tahun 2021-2022 bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi. Di mana dijelaskan pada surat edaran PK.02.01.1-2655-ISDIC-2021 tersebut, kegiatan penilaian akhir semester dan pengolahan nilai pengisian rapor dinaksanakan pada tanggal 13 hingga 30 Desember 2021, sementara untuk pembagian rapor akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Dan dijelaskan dalam surat edaran tersebut selama periode Natal dan Tahun Baru tanggal 24 Desember hingga 3 Januari, tenaga pendidik maupun peserta didik tidak diberikan libur atau cuti. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menanggapi hal tersebut. Menurutnya dengan tidak memberikan libur kepada para pelajar dan juga tenaga pendidik, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi. Namun ini adalah benar yang dilakukan untuk supaya pencegahan COVID-19, supaya tidak meledak seperti tahun-tahun lalu. Dan ini juga salah satu instruksi pusat yang harus dilaksanakan untuk ke depan, untuk hal-hal lalu. Karena dengan melaksanakan tidak adanya libur, artinya kan tidak ada penyebaran keluar dalam berliburan. Artinya kita masih menjaga protokol kesehatan untuk yang di rumah saja menjaga jarak. Maria juga mengatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dan diharapkan kasus COVID-19 dapat terus melandai dan perkembangan pendidikan di Kota Jambi akan semakin membaik.